Intro Korea Utara berhasil mengembangkan rudal antarbenua atau ICBM dan ini membuat khawatir Korea Selatan. Sekutu Korsel, yang ini Amerika Serikat, berencana mengadakan pertemuan di Dewan Keamanan PBB untuk membahas senjata baru Korut itu. Atas rencana AS itu, Korut buka suara dengan menyatakan tindakan AS tidak tepat. Bagi Korut, tahapan uji coba rudal itu bentuk dari peningkatan pertahanan atas ancaman AS dan Korsel. Beberapa waktu lalu, negara yang menjadi ketua bulanan Dewan Keamanan PBB yaitu Rusia juga melakukan pertemuan dengan China. Kedua negara ini memiliki pemahaman yang sama atas krisis yang terjadi di semenanjung Korea. Oleh karena itu, rencana AS dan Korsel yang mengadakan pertemuan di Dewan Keamanan PBB soal senjata baru Korut, bak senjata makan tuan. Rusia sebagai Dewan Keamanan PBB malah menyalahkan AS, karena bersikap provokatif di semenanjung Korea. Bagi Rusia dan juga China, AS tidak merealisasikan komitmen perdamaian, tetapi malah gencar melakukan latihan militer bersama Korea Selatan. Bahkan hingga kini, AS dan Korsel sedang dalam agenda latihan militer udara yang melibatkan 150 unit pesawat tempur. Kedua pihak sepakat bahwa Washington dan para sekutunya bertanggung jawab atas memburuknya situasi yang justru kontras dengan komitmen mereka sendiri untuk menolak dialog dengan Korut terkait jaminan keamanan dan mengambil langkah-langkah praktis untuk membangun kepercayaan. Ujar Kementerian Luar Negeri Rusia. Rudal Korut yang membuat heboh beberapa waktu lalu di sejumlah negara dinamai dengan Rudal Huangsong 18. Jangkauan Huangsong 18 diperkirakan mencapai 1000 km dengan ketinggian hingga 3000 km dan dilengkapi dengan bahan bakar padat. Terima kasih telah menonton!